Oke, selamat datang kembali di segmen Apakata Dunia Saya Ajos, aja gak ada embel-embelnya Seperti biasa, seperti kemarin maksudnya Saya akan memberikan respon terhadap beberapa meme Yang sudah dikirimkan oleh subscriber kita Dan juga pilihan tim kreatif Nanti akan kita cek bareng-bareng apakah ini akan membuat mental saya runtuh dan sebagainya Kita cek aja yang pertama Kita sudah dapat kiriman dari Bapak Herman Yang memberikan screenshot-an ya Screenshot-an tentang respon seorang pembeli yang membeli tong sampah Dan kita akan coba cek apakah ada sesuatu yang bisa kita ulik Maaf, sudah dibikin kamu kecewa karena produk yang kita kirimkan sih Kedepatnya Mimin akan melakukan double check Produk yang dikemas memang sudah memastikan tidak ada kesalahan dengan produk yang dikirim Untuk menindaklanjuti kepala kepada kendala Untuk menindaklanjuti kendala kamu maksudnya memang memerlukan proses yang retur Mungkin karena ada sebuah kesalahan Oh ternyata yang dikirimkan adalah tong sampahnya aja Jadi nggak ada tutupnya makanya ini disebut sebagai sebag salah Dan yang kedua anehnya ada seorang pembeli yang malah dikirimkan tutupnya aja Jadi mungkin ada sedikit chemistry antara dua orang pembeli yang berbeda negara Yang satu dikirimkan tutupnya aja, yang satu tong sampahnya Seandainya mereka sudah besar, dipersatukan itu menjadi satu bentuk ikatan mungkin Jadi dia yang satu bawa tutup Yang satu bawa tong sampahnya aja Oke cek lanjut yang kedua Detail ulasan dari salah satu customer yang menyatakan bahwa ini lampu sangat keren Akhirnya saya bisa kodein tetangga setelah sebelah kita Yang bisa saling kode-kodean kalau pas situasi aman Mungkin dia adalah salah satu kepala rumah tangga yang memberikan kode-kode murse Berupa cahaya lampu kepada tetangga sekitar Untuk melakukan hal-hal yang ya dilakukan bapak-bapak di waktu malam lah ya Jadi kita bisa ngamar Tuh kan dia ngamar Dia ngamar dengan istrinya tentunya Atau mungkin bisa kebalikan dia memberi kode kepada istri tetangga Buat ngamar bareng Oke cek, kita langsung ke yang ketiga Apakah, oh ada apa ini ternyata Tentunya kayak rajahan ya Tapi kalau ditelisik lebih lanjut Ini bukan salah satu rajahan buat ngait perempuan Tapi lagu, lagu-lagu yang sudah kita dengar Teman-teman yang nggak bisa baca, belajar baca ya Bacanya adalah Nina Bobo Jadi mungkin ini adalah sebuah lagu yang versi Arab Dari Nina Bobo Cuma tulisannya aja sih Berikutnya Ada kiriman dari Sulaiman Hamdallah Ada resinnya kan Apakah sudah order? Belum sih Iya Oke Ini adalah salah satu customer yang berpendidikan Beretika dan juga ya punya sopan santun Dia menanyakan apakah resinnya ada Ternyata dia belum order Nggak habis tingging Ini salah satu meme yang sangat produktif Nggak tahu siapa membuatnya Jadi mungkin dia salah satu lulusan filsafat Yang menghabiskan hidupnya, mendedikasikan untuk memikirkan hal-hal yang nggak mungkin dipikirkan Apakah dunia ini bulat, datar Apakah akhirat yang juga dunia kita sebenarnya dihalangi oleh tembok paralel Kan nggak tahu juga Mungkin itu yang mendasari dia bikin meme Nggak habis tingging Kita cek ke selanjutnya Ada kiriman dari Mbak Sulaiman Bukan Mbak Sulaiman ya Mbak Zulaiha Sorry Dia adalah salah satu customer Mukena Yang menjadi star seller di salah satu bucket place Yang anehnya Yang anehnya Respon Yang merespon pembelinya adalah Mungkin pacarnya atau suaminya Dia merespon lumayan Nyaman kalau nggak Ya nggak tahu Ya karena kan yang memakai istrinya Soalnya Istri yang pakai dia menjadi istri yang soleha Harapan seluruh suami Tapi nggak bagi si bapak ini Dulu ketika Ketika si istrinya bangun Dia sering minta Cetak Paceklik dan sebagainya lah ya Mungkin Ya urusan rumah tangga mereka Ya satu kamar dan Ya mungkin bersenggama Kali ini dia untuk tahajud Memakai mukena yang sudah dibeli Kali ini kita punya salah satu fakta terbaru Bahwa mukena yang star seller Bisa meningkatkan keimanan seseorang Ada kiriman Mengenai salah satu produk Berupa 9 hamster Namun ketika Saya buka di slide berikutnya 9 ini bukan untuk hamster Tapi untuk si yang beli Mungkin Dia adalah salah satu Hybrid antara manusia Dan juga hewan mengerat Mungkin dia membeli ini Buat 9 sehari-hari Di sini Dia mengatakan bahwa Sumpah ya ini Admel Enak banget Kalau dicampur su putih Lebih enak Menurut aku 11-12 sama Koko Kenas Hemat biaya kamu Ada speaker simbada CS5000N Gak usah saya sebutkan spesifikasi lengkap Karena ini bukan channel gadget Kita cek ke respon para pembelinya Wah simbada emang gila Pas saya mainkan speakernya Sampai-sampai burung saya ikutan bergetar Mendengarkan menggunakan burung ya Gak pakai telinga mungkin Kita lanjut aja Karena saya juga Butuh Beberapa burung yang bergetar Dari segian banyak meme Mungkin Ini adalah meme yang sangat mencerahkan ya Di sini terlihat ada adik-adik yang masih memakai topeng Mungkin dia sedang menonton Ultraman Kemudian Jiwanya tersiram secara rohani Dan mengikuti pengajian Ini bisa menjadi pelajaran Buat kita semua Sekalipun kalian masih dalam kesibukan Sibuk apapun kalian Tetaplah kita harus berpaku pada keimanan kita Oke Lanjut ke berikutnya Ada Ada kiriman makanan Dari Mbak Siti Boba sebagai topping Di atas ayam geprek Ini disajikan dengan Satu mangkok nasi Oh iya Di segmen ini Saya mengharuskan kalian semua Untuk berpikir positif Berbeda dengan segmen yang lainnya Mungkin karena untuk menghemat waktu Jadi Dia memix Makanan yang mungkin Sedikit Ini ya Buat saya aja Ini masih biasa aja Belum enak Sama sekali Selanjutnya Masih seputar makanan Tapi pizza Yang ditoping dengan Ini buah apa sih Lobak ya Kayak Gak tau namanya buahnya Karena memang sudah dicincang-cincang Kita sebut aja buah hijau ya Buah hijau yang diris-iris ditoping Ya buah kiwi Ternyata tadi ada bisikan dari tim gratif Ini ternyata buah kiwi Maafkan referensi saya yang terbatas Teman-teman Itu ya buah kiwi dicamur dengan pizza Gak kebayang Oke kita ke selanjutnya Di sini ada Mie insan Mie insan yang dicamur dengan pisang Ya rasanya adalah Satu perpaduan yang sangat luar biasa Oke ke selanjutnya Ini salah satu Budaya-budaya yang perlu dikembangkan Apapun makanan kalian Harus pakai nasi Terutama entah itu pakai pizza Dan juga mie instan Tetap pakai nasi Jadi itu perlu di Apa namanya Kembang biakan Maksudnya Budidaya kan Budayakan ya Buat teman-teman Kita lanjut ke meme Selanjutnya Di sini ada salah satu Pemberitaan yang memberitahukan Sangat keren sekali Kalian memberikan meme-meme ini Cukup membuat saya berkeringat Di sini dikatakan bahwa Ada seorang warga yang Dipergoki sebagai Maling Kotak Amal Untuk menghindari amukan massa Dia menggunakan masker Ini adalah satu Inovasi yang Lebih ke sisi gelap ya Teman-teman Jadi mungkin Jangan memanfaatkan Situasi yang sedang Normal Dan sensitivitas orang-orang Menggunakan masker Kalian katakan Dia terkena corona Itu salah Jangan seperti bapak ini Ini agak sensitif ya Teman-teman Mungkin Setelah ini saya butuh Perlindungan Karena menampilkan meme Yang ya cukup Sensitive juga Buat beberapa orang Yang dikatakan di sini Saking sempitnya Saking nggak kebagiannya Orang-orang Ingin sholat jumat Dia sampai Apa namanya Apa ini Menyerong Ya mungkin Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana Termasuk di hati kita Tapi ini salah satu contoh Yang sangat salah ya Ini salah siapa Datang terlambat kejumatan Ini menjadi satu Canggup buat kita semua Agar lebih Rajin lagi ke masjid Lanjut Ke kiriman selanjutnya Ada Salah satu tweet Yang mengatakan bahwa Sadar nggak sih Sejak petinggi Sunda Embir tertangkap Tatanan bumi jadi hancur Kita sudah Menyadari itu mbak Dari Baik Baikinya Dua bul Jangan cuma Kamu yang menyadari Bahwa Sebenarnya Yang kita butuhkan Bukan Sunda Embir Tapi Avatar X Setelah semuanya terkendali Semua akan menjadi Lantar kembali Berikutnya Yang di sini ada Makanan Mungkin dari Suku asli dari Prancis Dia memberikan Inovasi baru Mie dengan Sob buah Ini salah satu Bentuk resep Yang perlu kita pelajari Bersama ya teman-teman Antara gurih Dan juga Kesegaran buah ini Apakah akan Menyatum jadi satu Nah Oke Kita Sampai Sampai Di salah satu Orang Yang mungkin Sangat efisien Dia nggak suka Makan dengan Normal Jadi Seperti yang tertera Kalian lihat Dia makan burger Sekalian dengan kemasannya Kalau untung Dia nggak makan durian Kalau makan durian Sekalian kulitnya Bisa pecah-pecah itu bibir Masih seputar Instant Dengan Toppingan mesi seres Ini mungkin sudah Kalian yang mengirim ini Masih belum mampu Membuat saya Mengeluarkan unek-unek Jadi Lebih Berjuang lebih keras lagi Cari meme-meme yang sangat Mengugah selera Yang kalau baru Yang terbaru Yang mendidik juga nggak apa-apa Karena dianjurkan Untuk berpikir positif Di sini Nggak cuma meme Tapi ternyata Teman-teman yang sudah subscribe Juga mengirimkan video Kita cek Apakah videonya Lebih memicu saya Untuk mengumpat Menghujat Atau Mengeluarkan unek-unek Oke Di sini Kita ke jamet-jamet Versi India ya Kan cuma Satu Satu Bok itu doang Kenapa harus sampai Dipikul-pikulin Ya mungkin Ya kita tetap Berpikir positif ya Karena Kalau Mungkin mereka adalah Orang-orang yang Menolak Kejibuta Jadi Walaupun Nggak ada pekerjaan Dipaksa ada pekerjaan Walaupun sekalian berat Dia tetap Bekerja Kita cek ke video selanjutnya Kita Mungkin Kembali lagi ke Frindavan Orang-orang Pilih penjara ya Oke Saya belum Mampu mengeluarkan Kata-kata bijak Dan juga Bermanfaat Untuk kalian Dan juga Keliatannya Punya satu Kekuatan super ya Kenapa Kok nggak Dia bobol Keluar penjara aja Daripada Dia menolongin Perempuan Karena memang Ya mungkin Mari kita berpikir positif Mungkin karena Perempuan ini Sangat disindainya Karena mungkin Kalian harus ingat Sehat-sehatnya Laki-laki Karena demi Perempuan Mungkin dia sampai Mematahkan Besi penjara juga ya Oke mungkin itu aja Kiriman meme Dari teman-teman Yang bisa saya react Tapi masih Standar ya Teman-teman Belum mampu Mengorek Emosional saya Agar saya Memicu Memuntahkan Hal-hal yang Perlu dimuntahkan Karena mungkin Kalian harus Bekerja Lebih keras lagi Atau bikin meme Atau bikin meme sendiri Bikin meme sendiri Dikirimkan ke kita Biar kita react Apakah itu Mampu membuat Orang-orang Kayak gini Jangan lupa Buat like video ini Kalau kalian Gak suka Silahkan Di subscribe aja Nyalakan loncengnya Share ke seluruh Sosial media Grup keluarga Grup sekolah Dan sebagainya Silahkan Saya aja-saja Sampai jumpa Di segmen Apa kata dunia Selanjutnya Sub indo by broth3rmax